Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel AD Review Nah di video ini guys, saya mau nyoba ini Unboxing sebuah digital video kamera Atau disini sih tertulisnya video recorder HD ya Nah ini biasa disebut camcorder Nah yang menarik dari produk ini yaitu di harganya guys Dimana harganya ini cuma Rp160.000 doang Ini kalau gak percaya nih ya, di Shopee Harganya cuma Rp164.000 Wow, murah banget ya Maka dari itu disini saya nyobain produk ini guys Yang katanya bisa ngerekam video sampai dengan resolusi Full HD Menarik kan? Nah kita lihat boxnya dulu ya Jadi ini gambarnya disini Ini real pick, jadi foto aslinya memang kayak gini guys Disini tertulis digital video kamera Tapi disininya tertulisnya video recorder HD ya Untuk bagian atas disini cuma keterangan ada warnanya Merah dan hitam, disini saya yang warna hitam Untuk disini sama ya gambarnya Dan disini ada spek lengkapnya nih guys Kayak punya layer 2 inch, TFT LCD display screen Untuk format videonya dia AVI Untuk fotonya JPEG, bisa digital zoom 16 kali Mantap Untuk videonya ini 1080p, 30 fps atau 720p Mantap ya Disini untuk storage nya dia up to 8GB Dan powernya dia pakai baterai 3x AAA Disini dia support Microsoft Windows sampai Vista ya guys Untuk Windows 7 atau Windows 10 kok gak ada nih Mudah-mudahan bisa dipakai ya Oke sebelum kita buka Disini saya udah siapin baterai 3 Dan memorinya saya punya yang 16GB guys Mudah-mudahan nanti bisa dipakai ya Oke langsung aja kita coba buka aja Ya uh jadi kayak gini guys Uh kayak gini bentuknya Nanti kita bahas Kita cek dulu apa aja kelengkapannya Jadi disini kita dapat Kertas ini ada buku panduan ya Jadi banyak juga sih ini buku panduannya Lumayan banyak Uh lumayan banyak Oke Terus disini dia ada kabel Kabelnya dia masih pakai mini USB ya Kayak gini Atau USB yang lama Dan ini dia produknya guys Kayak kita singkirin dulu disini Nah masih plastikan ya Oke jadi kayak gini Bentuknya lumayan kecil Disini dia ada tombol Untuk rekod video atau foto Ada tombol powernya disini guys Nah terus disini ada speknya Nah terus disini ada speknya Video recorder HD Bisa ngerekam HD 720p 1280px 16MP Kameranya ya Interpolasi Bisa 16x digital zoom Dan 2 inch layar guys Mantap Lo di bagian bawah disini ada Untuk mount untuk tripod ya Terus disini ada micro SD card Kita coba Eh bukan micro SD card ya Disini ada SD card Kita coba pasang ya Gimana nih masangnya Oh kayak gini Oke Dan disini ada pegangan guys Jadi untuk megang kayak gini Biar lebih enak ya Dan disini kita bisa pasang baterainya Baterainya ini 3x A atau baterai untuk remote ya Jadi disini bisa dipasang Kita coba pasang ya Oke 1 2 3 Sip Dan disini ada layarnya nih guys Disini ada layarnya Mau di bagian belakang ini ada apa nih Oh di bagian belakang ini ada audio ya Keren nih Kalau bisa audio jack keluar ya Mantap Terus disini ada port USB Ini ada tombol zoom Tombol zoom Tombol zoom out Zoom in Mode menu Oke dan ini untuk timer guys Oke jadi makanya kayak yang lebih kayak gini ya Uh cukup keren Kita akan coba langsung hidupin aja Tidak Tidak Uh nyala guys tertulis welcome Uh bisa bisa Jadi disini Tertulis ada 16 megapiksel Terus ada mode kamera Ini bisa foto 923 foto Ganti modenya Bawah ini ya Oh ya ini ada video Dia rekaman videonya 1080p Oke Oh bisa merekam suara juga Oke ini mode foto ya Oke kita akan coba tes dulu untuk mode fotonya guys Disini ada bunga nih Ini ya 3 2 1 Oke Dan satu lagi kita coba Dan depan kita ini ada bunga anggrek Kita coba foto Oke Terus kalau untuk melihat galerinya gimana nih Oh disini ada settingannya guys ya Jadi disini ada settingan untuk resolusi foto Terus untuk fotonya kualitas fotonya Exposure Juga data labelnya Oke Kalau misal di mode video Coba mode video Untuk mode video disini kita lihat settingannya Oh jadi settingannya bisa Nih settingnya bisa VGA 720 atau 1080p Mantap ya Oke Terus disini ada Quick record exposure Dan juga data label Gitu aja sih Nah jadi Untuk hasilnya Ini nanti akan saya tes ya Dan disini untuk kameranya guys Bisa kalian lihat ya Jadi ini gak ada pelindungnya Dan kameranya tuh Kocil banget guys Tuh Bisa kalian lihat ya Ini misal saya bandingin sama kamera HP sih Galaxy Note 10 Plus Ini lebih kecil guys Tensanya ya Terus disini ada bezel chrome Untuk build quality nya ini Semua terbuat dari plastik guys Nah untuk rekam video gimana Ini saya coba tes dulu Ngerekam video di studio ini guys Untuk hasilnya gimana Ini dia Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel AD Review Nah ini adalah percobaan Nyobain video Recorder HD Atau camcorder Dengan harga 160 ribuan guys Jadi ini direkam dengan Resolusi Full HD Dan pokoknya ini adalah Settingan yang paling tinggi Dari camcorder ini Untuk hasilnya gimana Kalian bisa nilai Coba kalian kasih komentar di bawah Cocok gak nih Kalau misal dipakai Buat youtuber pemula Oke ini misalnya Camcorder ini Digunain untuk shooting product guys Jadi disini Ada vivo Y50 Yang saya pakein Gamepad FID Ini guys Warnanya orange Dan ini keren banget untuk gaming Ini bisa dilepas kayak gini guys Ini dia ya Jadi gamepadnya ini bisa dipanjangin Nyesuaiin bentuk HPnya gini Gimana Keren kan Hasilnya gimana Coba kalian kasih komentar Di bawah Oke jadi itu tadi adalah Hasil video Dan juga kamera Dari camcorder ini guys Dan setelah saya lihat sih Ya mungkin hasilnya Sesuai sama harganya ya 160.000 pengennya dapat Gimana sih Ya dapetnya Kayak gini guys Untuk build quality nya Ya plastik semua Untuk kualitas videonya Ataupun fotonya Tentunya Ya enggak banget Apalagi buat kalian yang berpikir Kalau camcorder ini Bisa dibuat Untuk membuat video di youtube Untuk pemula sih Saya rasa enggak guys ya Jadi video recorder HD ini Lebih cocok buat anak-anak sih Menurut saya Daripada di blade mainan Entah enggak jelas Mungkin kalau camcorder ini Bisa berguna ya Buat moto-moto Nah terus kerennya guys ya Jadi disini Ternyata dia bisa Beneran zoom Sampai 16 kali Loh lihat nih Oh Tapi ya Gimana untuk hasilnya Enggak zoom aja Bures Apalagi kalau di zoom Dan disini Ternyata bukan mic ya Jadi disini Gambarnya kamera Karena tadi saya pasang mic Enggak bisa Jadi mungkin ini Kayak remote kamera Gitu guys Oke jadi Sekitu dulu Kita nyobain Camcorder ini Ya Seharga 100 ribuan ini Yang menurut saya sih Enggak usah kalian belilah Kalau misal Enggak butuh Mainan kayak gini Oke Sekitu dulu video dari saya Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai habis Dan Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton